Rahasia Chiwok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 9 Justru aku tahu kau takkan mungkin membeber kejadian macam itu kepada halayak ramai, maka aku berpendapat bahwa kata-kata itu mungkin saja kau yang mengucapkan, kalau tidak dari mana orang ini bisa tahu benar, kata Chow Liu Yang dengan hati mendeluh. Dalam kolong langit ini, cuma beberapa orang saja yang tahu akan kejadian itu, juga tiada orang tahu tanpa berkelahi, kau dan aku takkan berkenalan dan bersahabat dan kini sudah jadi kawan baik, sampai aku pun tidak tahu, timbrung kipin jandingin. Apalagi pekerjaanku memang membunuh orang, jikalau dia ingin supaya aku membunuh orang, sebetulnya bisa saja membayarku dengan uang mas atau perak, kecuali dia sudah tahu bila aku sudah ganti obyek. Tapi, tapi dalam kolong langit ini cuma beberapa orang saja yang tahu bahwa kau kini sudah ganti obyek. Begitulah Chow Liu Yang menghela nafas, ujarnya, jikalau aku menjadi kau, mungkin aku pun akan percaya omongan itu, tiba-tiba kipin jang menyentak, sebetulnya ada beberapa orang yang tahu akan hubungan kalian hitung-hitung hanya Lam Kiong Ling, Bu Hoa, Yang Ji dan Mutiara Hitam, tapi Lam Kiong Ling dan Bu Hoa sudah mati, Yang Ji tak mungkin melakukan hal ini, maka, kata-katanya terhenti, dengan nana ia awasi Chow Liu Yang. Chow Liu Yang menghirut nafas panjang, katanya, kemudian hanya Mutiara Hitam, iakah yang menjadi biang teladi di belakang layar yang kendalikan pemberontakan di negeri Kui Jai berkata Kipin Jan Kalem, kita kan sudah tahu di dalam pemberontakan negeri Kui Jai itu ada orang bangsa Han yang ikut bekerja, tapi betapa gampang seorang Han untuk dapat melakukan pekerjaan besar ini di negeri orang, kecuali jika orang Han ini memang sudah memiliki kekuasaan besar di sana, kalau tidak saya umpama dia berhasil baik dengan aksi pemberontakannya itu, sekali-kali dia takkan bisa bercokol di negeri ini, sampai di sini kembali ia berhenti, karena siapakah orang ini, tanpa diakatakan orang lain pun bisa menduganya. Hanya Putra Raja Padang Pasir saja yang mampu mengerahkan suatu pemberontakan besar-besaran seperti ini, hal ini jelas dan dapat dimengerti, sampai pun setitik merah pun sudah bisa menduganya. Sesaat Chow Liu Hiang merenung, katanya kemudian, di mana orang itu sekarang setelah orang itu menemani aku sampai di luar perbatasan lalu berpisah dengan aku, tutur setitik merah lebih lanjut, katanya hendak berputar mencari kau, tapi sepanjang jalan aku lantas disambut dan diantar oleh utusan Kui Jai sampai di sini, di sini siapa pula yang pernah kau temui tanya Chow Liu Hiang. Aku bertemu dua orang pembesar tinggi dari Kui Jai, agaknya kedudukan mereka amat tinggi dan berkuasa, sejak Kui Jai Ong terusir dari negerinya, kedua orang inilah yang pegang tampuk pimpinan tertinggi negeri ini, tapi masih ada seorang bangsa Han, bukan benar, tapi yang terang orang itu pasti bukan mutiara hitam, siapa dia bagaimana bentuk dan tampang mukanya orang itu bernama Giyok Hon, Konon adalah seorang tokoh kenamaan yang pandai ilmu silat dan satya, malah otaknya cerdik dan banyak akalnya, di depan pandanganku tidak lebih hanya musang berbulu ayam, sikap dan polahnya tengik dan menyebalkan, Chow Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, justru lantaran di atas suka orang lain mendekati dirinya. Maka sengaja dia bertingkah seperti itu, supaya orang tidak membongkar kedoknya, maka polah dan tingkahnya yang menyebalkan itu malah sebagai kedoknya yang utama, benar, timbrung Kipinjan pula, jikalau orang lain marah dan tak sudi melihat tampangnya, sudah tentu orang sukar melihat apakah dirinya samaran atau tulen, perkemahan mereka semalam sudah pindah ke lain tempat bukan kini setitik merah dan Kipinjan menjawab bersama, benar mereka pindah kemana? Tanya Chow Liu Hiang. Konon tidak jauh dari sini, ada sebuah penginapan di tengah padang pasir, disanalah hotel gelap yang didirikan oleh begal besar di gun pasir, Pantian Hong, agaknya mereka ada sekongkol dengan Pantian Hong ini, kini mereka menuju ke sana, Chow Liu Hiang merenung sebentar, katanya, dalam dua tiga hari ini, ku kira mereka takkan meninggalkan tempat itu, ya bukan benar, sekarang kita bisa luruk ke sana dan gorok leher mereka, kata setitik merah. Bunuh mereka sih gampang, selaki Pinyan, tapi jikalau ketiga orang itu bukan pentolannya, bunuh mereka bukankah malah membabat rumput mengejutkan ular, apalagi mereka jelas sudah tahu, begitu kau bertemu dengan aku maka urusan bakal dibuat terang, tapi mereka masih melegakan hati meluruk kemari. Itulah karena mereka mempunyai pegangan dan latar belakang yang cukup membuat kita gentar, maksudmu mereka punya pegangan sesuatu untuk mengancam atau menggertak kita benar, karena aku masih ada tiga teman yang kini terjatuh ke tangan mereka, kata Chow Liu Hiang tertawa getir, lalu menyambung, kedatanganku kali ini adalah untuk mencari ketiga temanku itu, tak nyana secara serampangan di sini aku mendapat berita tentang jejak mereka, tapi lebih baik kalau aku tak tahu akan hal ini, setelah tahu gerak geriku mau tak mau harus hati-hati, Ki Pinyan berkata dingin, bukan mustahil orang itu mengundang saudara ini kemari tujuannya untuk memberi tahu kepadamu secara tidak langsung mengenai persoalan ini. Sekaligus memberi peringatan kepada kau, dengan sendirinya mau tak mau harus bertindak ragu-ragu dan khawatir itu, berarti mereka lebih leluasa dan berani bertindak, kata Chow Liu Hiang, kalau mereka hendak memperingati aku, kenapa tidak suruh Hiang Ji menulis surat kepadaku, kenapa harus memeras keringat dan menguras tenaga yang tiada gunanya inilah maki pinjan termenung, sahutnya, omonganmu memang tidak salah, sungguh aku pun tidak mengerti, kenapa mereka harus berbuat demikian, mereka toh sudah tahu bila kalian berdua beradu muka, bualannya tentu terbongkar, bukankah sia-sia belaka usaha mereka, mungkin karena mereka tidak menduga aku maka melindungi Kui Ji Ong. Dua-tiga hari yang lalu kita sendiri pun takkan pernah berpikir hendak melindungi Kui Ji Ong, bukan Chow Liu Hiang utarakan pikirannya. Ki Ping Jan berpikir-pikir, mulutnya tak bersuara lagi. Berkata Chow Liu Hiang lebih lanjut, pepatah ada bilang, naga sakti takkan ungkulan melawan ular setempat. Jikalau musuh mendapatkan keuntungan mengenai cuaca, keadaan bumi dan berbagai syarat yang lebih baik, tapi kita pun memiliki keunggulan yang tak mereka dapatkan, yaitu, tak tahan Ki Ping Jan menukas, yaitu mereka tidak kenal siapa kita, sebaliknya kita tahu betul seluk-beluk mereka, tepat ujar Chow Liu Hiang, justru mereka tidak tahu siapa kita, maka mereka salah sangka. Kini kita bisa menggunakan titik kelemahan mereka ini, jikalau harus menunggu kedatangan mutiara hitam tentu sudah terlambat. Jadi maksudmu sebelum mutiara hitam tiba, kita pergi ke penginapan di tengah padang pasir itu untuk menyelidiki dan mencari berita ya, begitulah maksudku, berkilauan biji mati setitik merah, katanya, sekarang juga berangkat tempo berjalan amat cepat, kalau mau berangkat tentunya lebih cepat lebih baik, cuma, Chow Liu Hiang geleng-geleng sambil menghela nafas, katanya lebih lanjut, kini bukan saja kita harus menghadapi mereka, kita pun harus melawan Chow Kuan Im, berarti kita menghadapi musuh dari dua muka, jikalau sedikit lelai, kita bisa tergencat dari dua sasaran. Jikalau sampai terjebak dan kalah tentu konyol, sebagai sahabat lamanya, jalan pikiran Kipin Jan juga sama, mendengar kata-katanya ini ia manggut-manggut, setitik merah sebaliknya mengajukan pertanyaan, maksudmu, walau mereka tidak kenal siapa kami, tapi mendadak dua orang asing tiba-tiba berkunjung ke tempat pelangkalan mereka, mau tak mau harus lebih hati-hati, bukan mustahil kita bakal dihadapi sebagai kambing gemuk, tapi jikalau kedua orang itu adalah, tak sabar setitik merah menukas pula, jikalau kedua orang itu adalah temanku, masakah mereka berani turun tangan tapi sepak terjang setitik merah dari Tionggoan selama ini tetap sendiri, hal ini diketahui siapapun. Memangnya di tengah gulun pasir yang tak pernah dihuni orang mendadak berselah dengan kedua sahabat baiknya lama setitik merah berpikir, katanya, saya umpama dimanapun tempat keramaian yang penuh sesak, aku pun takkan bisa kebetulan bersuah dengan setengah temanku, tawar dan ingin ucapannya, seolah-olah ia hendak melimpahkan kesunyian sanubarinya. Sekilas Kipingan melirik padanya, katanya tiba-tiba, semakin sedikit punya teman semakin baik, saya umpama tiada punya teman juga tak perlu dibuat sedih setitik merah balas melirik kepadanya, sorot matanya menampilkan senyuman hatinya. Berkata Chow Liu Hiang sambil bertepuk tangan, tapi kalian sama-sama punya watak yang aneh, cepat atau lambat harus mengikat persahabatan, lari pun takkan berpisah lagi, ia pegang pundak kedua orang serta menambahkan dengan suara prihatin, kini kami tidak bisa kesana secara terang-terangan, juga tak mungkin menyamar sebagai teman karib, karib yang paling sempurna hanya, suaranya semakin lirih dan akhirnya tak terdengar. Lohor! Seluas maya padat tersorot di bawah pancaran sinar matahari yang terik. Di bawah terik matahari yang membakar kulit ini, tampak serombongan unta sedang berjalan pelan-pelan. Unta yang biasanya dijuluki kapal pasir ini, kini pun sudah keletihan dan hampir tak kuasa berjalan lagi, orang-orang yang bercokol di punggung unta lebih-lebih mengenaskan lagi, mereka sudah kempas-kempis menunggu saatnya untuk mangkat menghadap Raja Akhirat. Tampak bibir orang-orang ini sudah sama pecah, biji matanya diliputi genangan darah, badannya seperti sudah kejang dan pikiran pun sudah setengah sadar, dalam benak mereka hanya terpikir satu huruf saja air, 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 tiba-tiba tampak di kejauhan perpaduan langit dan pasir di depan sana, asap api mengepul ke angkasa, romen buka orang-orang ini seketika mengunjuk rasa kegirangan yang luar biasa. Tempat di mana ada asap api, tentu terdapat air pula. Dengan bersorak kegirangan, orang-orang itu sudah siap berlomba-lomba mati-matian memburu ke sana. Tak nyana seorang kakek tua sepertinya pemimpin rombongan mereka tiba-tiba berteriak-teriak, jangan-jangan ke sana, tempat itu tak boleh didatangi manusia. Meski suaranya rendah serak tapi syukur masih punya kewibawaan yang cukup menundukan orang-orang itu. Serempak setiap orang menghentikan langkahnya, dengan pandangan meminta belas kasihan dan cemas-cemas harap mereka berpaling memuka kepada si kakek tua. Kulit muka si kakek yang sudah kerut-kemerut diliputi bayangan ketakutan, katanya sembar, tahukah kalian tempat apakah itu semua sama geleng-geleng kepala? Kata salah seorang, bersetan tempat apa itu, asal di sana ada air, agaknya air mempunyai pengaruh yang amat besar bagi mereka, seketika terbangkit semangat mereka, tenggorokan mereka seperti mengeluarkan suara kerak-kerok, tiba-tiba terdengar jerit dan lengking seram seperti binatang buas yang meregang jiwa, air, 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 dengan ujung lidahnya si kakek menjilat bibirnya, tapi lama sekali lidahnya menjilat-jilat bibirnya tetap kering dan pecah serasa perih. Lantaran lidahnya sendiri pun sudah kering sekali dan hampir pecah pula. Katanya menghela nafas, air, air, memang ada air di tempat itu, tapi ada pula golok baja senjata pembunuh manusia, sekarang kalian masih punya kesempatan untuk hidup, bila tiba di sana jiwa kalian bakal segera melayang dengan mengenaskan, semua orang saling pandang, tanya mereka, ke, kenapa karena tempat itu adalah sarang Pantian Hong, mendengar Pantian Hong disebut oleh si kakek tua kontan, dan ada dua orang terperosok jatuh dari atas unta, begitu terjungkal di atas pasir mereka tak kuasa bergerak pula. Sekonyong-konyong seorang menjerit serak dengan dekat, aku tidak peduli, aku tetap akan ke sana, lebih baik aku dibunuh daripada menderita dan mampus pelan-pelan dengan siksaan semacam ini, sekuat sisa tenaganya ia gebrak unta tunggangannya mencongklang lari ke arah sana, muka semua orang seketika mengunjuk rasa ketakutan dan membayangkan adegan seram yang bakal menimpa semua yang takkan kembali lagi. Di tengah deburan angin berpasir, tiba-tiba muncul bayangan tiga sosok orang, seorang bertubuh kurus tinggi, berbaju hitam, bermuka kaku seperti patung kayu, tangannya menyeret dua utas tali panjang seperti menarik anjing dia seret dua orang lainnya, kedua orang yang terbelenggu tali adalah seorang laki-laki kurus lancip, namun mukanya yang jelek ini membuat setiap orang yang melihatnya merasa mual. Seorang tawanan yang lain pun tidak lebih bagus, karena dia seorang bungkuk, tangan kedua orang ini sama terbelenggu kencang, langkahnya sempoyongan jatuh bangun terseret di belakangnya. Sikap laki-laki baju hitam ini amatangkuh dan membusungkan dada, langkahnya enteng, padang pasir yang terserang hujan badai berpasir ini dipandang sebagai tanah datar berumput layaknya. Pelancong atau para pedagang yang sudah putus asa kehabisan air itu seketika sama-sama melongo melihat ketiga orang ini, entah siapa di antara mereka, tiba-tiba berteriak keras, Pantian Hong, Pantian Hong, siapa pula orang yang berkuasa di tengah padang pasir yang menyeret manusia bagai binatang? Kalau bukan Pantian Hong dan anak buahnya, saking ketakutan sekejap mati saja orang-orang ini sudah lari terbirit-birit tak diketahui pula bayangannya. Si bongkuk itu malah menghela nafas, katanya tertawa getir, tak nyana orang-orang itu begitu ketakutan terhadap Pantian Hong, lebih baik mati kering dan kehasan daripada pergi ke tempat itu si burit menanggapi, kalau begitu, tempat itu tentu amat berbahaya, suara orang ini ternyata mirip benar dengan suara Kipinjan. Ternyata untuk menyelidiki keadaan pihak musuh, supaya tidak dicurigai, terpaksa Chow Liu Hiang dan Kipinjan menyamar menjadi tawanan setitik merah, cuma seutas tambang masakah bisa membelenggu mereka, seumpama samaran mereka ketahuan musuh, mereka tetap bisa membebaskan diri dengan leluasa, bukankah Kipinjan ini jauh lebih baik daripada menyaru sebagai teman setitik merah. Sesaat kemudian berkata pula Chow Liu Hiang, aku masih membawa setengah kantong air, lekaslah kau berikan kepada mereka, memang hebat orang ini, menyaru jadi naga seperti naga, menyamar jadi harimau persis harimau, bersolek jadi seorang bongkuk sungguh tindak tanduknya mirip benar, kalau tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, mimpi pun setitik merah tak mau percaya, sungguh sukar dibayangkan si maling kamprium yang bermuka ganteng dan romantis ini dalam jangka setengah jam bisa berubah sedemikian rupa. Kipinjan malah tersenyum, katanya, ada kakek tua itu sebagai penunjuk jalan, orang-orang itu pasti takkan mati kehasan, kau kenal kakek tua itu tanya Chow Liu Hiang. Orang ini boleh terhitung serigala padang pasir, kepandayan lain sih tak punya, tapi entah sudah berapa lama dan berapa kali dia bolak-balik di gulun pasir, hidup seolah-olah bisa mencium di mana ada bahaya dan di mana bisa selamat, bila kaum pelancong atau pedagang bisa mengundang dia sebagai penunjuk jalan, saya umpama mendapat cahaya di badan sendiri, tertawa geli, ia melanjutkan, sepuluh tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan orang ini, waktu itu tabungannya cukup untuk hidup anak cucunya sampai beberapa turunan dengan senang, ku kira sejak lama dia sudah cuci tangan hidup di rumah mengenyam hari tua, siapa tahu sampai sekarang dia masih melakukan pekerjaan itu. Agaknya dia masih anggap pekerjaan ini masih tetap segar dan menarik hatinya, Coh Liuhi yang tertawa, katanya, saya umpama kuda jempolan yang bisa lari ribuan li, mana mau dia tunduk di tengah jalan, orang macam demikian bila kau ingin dia hidup senang di rumahnya, malah terasa badan letih dan perasaan seperti disiksa, dua li sebelah depan, tiba-tiba kelihatan sebuah bukit batu yang menjulang tinggi ke angkasa, memang tidak setinggi gunung umumnya, tapi di tengah padang pasir yang serba kering tak berujung pangkal ini kelihatannya amat menyolok mata. Bentuk batu-batu aneh di atas gunung laksana gigi serigala atau taring harimau, tandus menguning tak kelihatan rumput tumbuh di sini. Selintas pandang, jelas keadaan di sana terlalu bahaya, penginapan padang pasir yang didirikan pantian hang memang dibangun membelakangi bukit batu ini. Meski bukit batu ini bisa melindungi dari pusaran angin pasir, tapi bangunan penginapan juga tetap dibangun dengan kokoh kuat, jinding di sekelilingnya disanggah pilar besar dari dahan pohon besar yang cukup dipeluk dua orang, sepertiga dari batang pohon itu terpendam di dalam tanah, jindingnya terbuat dari batu gunung, maka dapatlah dibayangkan kekuatannya takkan kalah dari dinding baja, jikalau ada orang terkurung di dalamnya untuk lolos keluar laksana mendaki langit sukarnya. Memang tidak kecil bangunan rumah ini, tapi pintu dan jendelanya kecil dan sempit, kain gordin yang dipasang di ambang pintu kelihatan mengkilat laksana berminyak, seperti lebih berat dari lempengan besi bobotnya. Tak ada nama atau papan pengenal, cuma di atas dinding yang menghadap keluar ditulis huruf dengan tinta hitam berbunyi, air jernih di padang pasir, ranjang kering, api unggun hangat. Bagi para pelancong di tengah padang pasir, kedelapan huruf-huruf ini sungguh 10 kali lipat lebih menarik dari kata-kata manis lainnya yang sering dicantumkan di hotel-hotel atau restoran manapun untuk menarik para pengunjung. Di balik kain gordin tebal ini adalah sebuah ruangan yang sedang, 4-5 meja tersebar di berbagai pojokan dan di tengah dengan 20-an kursi. Terlihat di meja pojokan sana, 7-8 laki-laki besar sedang merubung meja dan main kartu, di meja kasir sebelah kiri duduk seorang tua kecil bermuka tepos, berjenggot kambing, bentuk lukanya segitiga, dua biji matanya seperti matlah, tikus meremelek seperti sedang ngantuk, mulutnya mengulung pipa cangklong, apinya sudah lama padam, suara gaduh dari orang-orang yang sedang berjudis rasa hampir merontokkan atap rumah, namun dia tetap duduk tenang seperti tak mendengar sama sekali. Tiba-tiba terdengar derap kaki unta berlari mendatangi, tak lama kemudian seseorang menerjang masuk dengan teriakan serak, air, air, ciang kui atau kasir pemilik rumah makan ini masih tetap duduk ngantuk diam saja, laki-laki yang berjudi itu pun tiada yang berpaling, dengan langkah sempoyongan orang ini memburu ke meja kasir dan serunya dengan sembar, ciang, ciang kui apa kau menjual air, aku punya uang perak, metesi ciang kui masih terpejam, tapi mulutnya sudah tertawa lebar, katanya, kalau punya perak memangnya khawatir kami tidak mau menjual air, bagi pedagang seperti kita setiap pengunjung berarti keuntungan, masakah kami bisa menolak orang itu kegirangan, serunya, ya, baik, mulutnya sudah kekeringan, saking girang mulut pun bicara tak terang, sebelah tangannya repot merogoh kantong mengeluarkan uang perak, rotaknya lempar uang peraknya di atas meja di depan kasir yang bernilai 20 tel, baru sekarang ciang kui menggerakkan kelopak matanya, tapi matanya membuka sedikit saja lalu terpejam lagi, orang itu kaget, serunya, tidak, tidak cukup ciang kui menghela nafas, pelannya geleng kepala, sambil kertak gigi orang itu kembali keluarkan 20 tel perak, ciang kui menghela nafas pula, tetap geleng-geleng, sudah melotot biji metal orang itu serasa hendak menyemburkan api, tapi sekilas matanya melirik ke arah gerombolan laki-laki yang sedang berjudi itu, sikapnya kembali lemas, terpaksa ia tekan perasaannya dan merogoh kantong pula, sambil merogoh kantong tangan sebelah menyeka keringat, ciang kui masih tetap menghela nafas panjang pendek, keruan kejut bukan kepalang orang ini, serunya, se-160 tel perak, masih tidak cukup ciang kui menyengir tawa, ujarnya, kalau cuan hendak membeli air 160 tel, sudah tentu boleh juga, girang orang itu, baik, secukupnya ini saja, ciang kui batuk-batuk sekali, lalu berseru, loban berikan kepada cuan ini air seharga 160 tel perak, loban yang dipanggil ini sedang jadi bandar, perak di depannya sudah bertumpuk, plakia banting kartunya di atas meja, ternyata jeblok, 10. bagi bandar pegang kartu jeblok, dapatlah dibayangkan akibatnya, saking murka ia raih kedua lembar kartu itu terus dijejalkan ke dalam mulut dan dikunyah hancur, sambil kecap-kecap, mulutnya mengumpat caci, kau cucu kura-kura ini, kunyuk, kelinci modar, sundel, siapa suruh kau kemari, bikin cuan besarmu kalah men dan kehabisan uang, kalau sebentar tidak ku gecek remut perutmu, sungguh penasaran hatiku, entah memaki kartu atau memaki orang dan entah ditujukan kepada siapa, namun bagi orang yang merasa kena makian ini diam-diam saja, sesaat kemudian pelan-pelan toh terpaksa dia membawa sebuah ceret, ceret yang cukup besar dan terlalu berat, keruan orang itu kegirangan, serunya, terima kasih, terima kasih, sekali raih dia rebut ceret itu dan terus menuang ke mulut yang terbuka lebar, betul juga setetes air dingin menetes ke lidahnya dan air pun tiada lagi, tidak kecil ceret ini, tapi isinya cuma setetes air, keruan bergetar badan orang ini, katanya gemetar, C, ceret ini tak berisi air, loban mendelikan matanya, katanya bengis, siapa bilang tak ada air, bukankah yang barusan kau tenggak itu air, kita orang berdagang mencari uang halal, buat apa harus menakal, memangnya kau sendiri yang sudah bosan hidup, sungguh kaget dan gusar pula orang ini, teriaknya serat, tapi airnya cuma setetes, sahut loban, uangmu cuma 160 tel terak, memang cuma bisa membeli setetes air, berapa yang kau inginkan tak tahan lagi orang itu berjingkrak sambil berteriak-teriak, setetes air berharga 160 tel terak, terhitung orang dagang macam apa, kalian ini sudah tentu berdagang secara halal, cuma hitung dagang kera kita selama 3 tahun ini, jika kau merasa terlalu mahal siapa suruh kau kemari mendadak ia rebut ceret itu, lalu tertawa menyeringai, bukan mustahil dalam ceret ini masih ada air, nanti ku berikan kepada kau, mulut bicara sementara jari-jari tangannya yang gede-gede itu menggencet dan meremas, ceret yang terbuat dari tembaga itu seketika termas dan tergencet menjadi bundar seperti bolang-baling, orang itu hanya mengawasi dengan mulut melongo mana berani bercuit lagi, di sebelah sana, Chiang Kui malah terkekeh-kekeh, katanya, cuan ini kalau merasa airnya terlalu sedikit boleh kau tambah uang beli lagi tergagap mulut orang itu, aku, aku sudah tak punya uang lagi, tak punya uang pelak, barang lain pun boleh kau tukar dengan air, ujar si Chiang Kui. Orang itu kertak gigi, putar tubuh terus lari keluar, tak nyana belum lagi kakinya melangkah ke pintu, tahu-tahu badannya tergantung naik di jenjing seseorang, sebelah tangan orang itu merogoh ke dalam kantong bajunya. Tangan yang ditarik keluar ini menggenggam sebuah dompet domba yang berisi penuh dan sesat. Terdengar suara loban tertawa nyaring, tak nyana keparat ini masih punya simpanan begini banyak, orang itu ketakutan, serunya gemetar, aku, aku tak mau beli lagi, mendelik match loban, dan peratnya gusar, untuk apa kau kemari kalau tidak mau beli air? Memangnya boleh sembarangan kau keluar masuk di tempat kita ini sesaat lamanya orang itu terlongong, lalu katanya dengan air match bercucuran, kalau demikian, baiklah lekas kau keluarkan airnya loban terbahak-bahak, serunya, kantongmu sekarang sudah kosong melompong, manatuan besarmu sudi kasih air padamu. mengelindinglah keluar dan minum air kencing sana, berbareng kedua tangan terayun ia lempar badan orang ke arah luar pintu, berak badan seberat puluhan kati itu melayang keluar menerjang kain gordin tebal itu dan terlempar keluar pintu. loban bertepuk tangan, sambil tertawa besar, serunya, ke surga ada jalan kau tak mau ke sana, akhirat tiada pintu kau malah kemari, memangnya matamu picak belum habis kata-katanya, kembali terdengar berak kain gordin keterjang sesuatu, tahu-tahu orang yang dilempar keluar tadi melayang masuk pula dan belang tepat jatuh di atas meja. Keruan loban kaget dibuatnya, seketika ia tersurut mundur tiga langkah, serunya, hei, taknya nacuang ini seorang ahli yang menyembunyikan diri, pandai main silat agaknya, ciang kui menjengek dingin, jengeknya, jangan katakan orang lain picak, justru kau sendiri yang buta melek, orang yang pandai masih berada di luar waktu loban menegasi dilihatnya, orang itu duduk mematung dengan mat mendelong di atas meja, saking ketakutannya matlah, terkesima dan mulut tak kuasa berteriak, baru sekarang loban sadar orang ini dilempar balik oleh seseorang di luar pintu. Cuma kalau orang di luar dapat menyanggah serta melemparkannya balik, jatuh duduk tanpa kurang suatu apa di atas meja, kehebatan ini sungguh amat mengejutkan. Sekian lama loban tertegun, kembali ia menyurut mundur dua langkah kemudian lalu menggembur sekerasnya, bocah keparat di luar lekas masuk, belum sampai ia keluarkan kata-kata antar kematian, tiba-tiba suaranya tersendat di dalam tenggorokan, karena dari luar menerobos seseorang, cuma sekali metel orang itu melotot padanya, seketika ia rasakan bulu kuduknya mengkirit dan dingin sekujur badannya, mulut pun tak berani sesumbar lagi. Kalau di luar masih amat panas dan terik, sebaliknya suasana di dalam rumah seketika dingin mencekam perasaan. Di bawah cahaya remang-remang tampak keraut wajah orang itu pucat lesi, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan hatinya, seolah-olah peristiwa besar apapun takkan bisa meluluhkan hatinya. Sepasang matu itu justru teramat tajam dan menakutkan, dingin dan kaku mengiriskan pula, sejak orang ini melangkah masuk hawa dalam rumah seakan-akan membeku secara mendadak, orang-orang yang sedang judi dan berkauk-kauk seketika sirap, biji matu ciangkui pun terpentang lebar, semua hadirin sama merasa badannya dilingkupi hawa dingin, namun mereka sendiri tak habis mengerti kenapa hati sendiri kebat-kebit, apa sih yang ditakuti? Tampak orang ini melangkah lebar masuk ke dalam rumah, bahwasannya seperti tidak melihat kehadiran orang lain di dalam rumah ini, tangannya menggandeng dua utas tali, sekali tarik dari luar tersungkur masuk dua sosok tubuh manusia, seorang bungkuk dan seorang kurus burikan, begitu tersungkur jatuh sesaat tak mampu berdiri, dengan napas ngos-ngosan. Loban menghirut napas panjang, sapanya lebih dulu membuka kesunyian, sah, sahabat kemari mau apa meski membesarkan hati, tapi entah kenapa suaranya serasa gemetar dan sumbang. Laki-laki baju hitam itu menyahut, di sini tempat apa Loban melengat, sahutnya, kita, kita membuka penginapan, laki-laki baju hitam sudah duduk di sebuah kursi, berak ia gebrak meja, katanya, kalau penginapan, kenapa tidak lekas siapkan minuman mengerling di jimat celoban, tampak tujuh-delapan laki-laki teman judinya sama mengawasi dirinya, dalam hati ia berpikir, aku takut apa? kau bocah ini seorang diri, apa sih yang perlu ditakuti karena pikirannya ini, nyalinya tambah besar, jengeknya dingin, peraturan di sini selamanya mengutamakan bayar di muka, mau minum kau harus keluarkan dulu uangmu, tak nyana laki-laki baju hitam menyeringai dingin, tidak punya uang, Loban melengat pula, ingin sebetulnya dia keluarkan kata-kata kasar, tiba-tiba dilihatnya sepasang net laki-laki itu sedang melotot kepadanya, seketika seperti membeku darahnya, sepatah kata pun tak kuasa dikatakan lagi, di sana Chiang Kui tiba-tiba batuk pelan-pelan, katanya tertawa, kalau cuan tamu ini mau minum, kenapa tidak lekaskah suguhkan air teh, Loban yang galak itu ternyata menurut saja dengan tertunduk ia menuang air teh dan disuguhkan, laki-laki yang dilempar ke atas meja kembali melongo heran dan tak mengerti, secara diam diam hatinya pun sedang bersorak kegirangan, kiranya kawanan perampok ini masih tahu takut kepada orang yang lebih galak, cepat sekali air teh disuguhkan, tanpa sungkan laki-laki baju hitam segera angkat cangkir terus ditenggak habis, tapi air teh yang masuk ke dalam mulutnya tiba-tiba ia semprotkan ke muka Loban, dan peratnya gusar, air teh seperti ini mana bisa diminum, ganti secangkir air lagi, badan Loban setinggi tujuh kaki dan kekar itu ternyata terjengkang jatuh karena semprotan air teh di mukanya, terasa selebar mukanya sakit pedas, tak tahan ia berjingkrak bangun dengan murka, dengan menghardik seperti geledek, segera ia menubruk maju, teman-temannya yang lain melihat dia berani turun tangan, beramai-ramai merekap pun meluruk maju, sambil menggerakkan kaki tangan seraya bersorak-sorai, ada yang mengambil kursi, ada yang menyingsing lengan, kedua tangan laki-laki hitam itu menekan meja, tiba-tiba ia menyedot nafas, entah bagaimana terjadi tahu-tahu meja dan kursi yang didudukinya ikut terseret ke samping beberapa kaki, sebetulnya Loban sudah mengincar dengan tepat, siapa duga tubrukannya mengenai tempat kosong, celaka malah nuruk seorang temannya yang kebetulan berdiri di sebelah sana, kebetulan pula laki-laki ini sedang angkat kursi mengepeluk berak untung badan Loban sedang tersungkur sehingga badannya melengceng dan cepat menggelengkan kepalanya, kalau tidak tentu batok kepalanya terkepeluk pecah. Namun demikian toh dirasakan punggung dan pundaknya sakit luar biasa, dengan murka ia berjingkrak bangun seraya mencaci, Si Au Ui, kau anak anjing ini, memang sudah gila dimaki secara kasar, merah pada muka Si Au Ui, serunya, siapa suruh kau mentu beruk, memangnya kau picak, kau sendiri anak anjing, memang dalam permainan judi tadi, orang Si Ui ini selalu menang, maka Loban merasa iri kepadanya, kini setengah badannya terasa kakung hilu, lebih berkobar lagi amarahnya, dan peratnya sambil mencak-mencak, biar tuan besarmu tahu siapa keturunan anjing yang tulen, di tengah suara caci maki kedua orang itu sudah bergumung dan berhantam keras lawan keras, kepalan dibalas pukulan, tendangan dibalas sepakan. Suasana menjadi ramai dengan suara gedebukan, keduanya memukul dengan sekuatnya dan tak berusaha berkelit, maka dalam sekejap saja keduanya sudah babak belur dan keluar kecap dari hidungnya, laki-laki baju hitam itu malah menonton mereka berkelahi, matanya tak pernah berkedip. Ciang Kui itu kini menarik muka dan merengu tak bersuara. Tujuh laki-laki yang menonton di samping ada yang merupakan kenalan baik Loban dan ada pula yang suka menjilat kepada laki-laki Si Ui, mereka sama tepuk tangan dan berjingkrak memberi semangat dan dorongan kepada kedua orang yang sedang pukul-memukul ini. Tiba-tiba laki-laki baju hitam kembali mengebrak meja, dan peratnya, siapa suruh kalian anjing gigit anjing baru sekarang Loban dan Si Ui sama sadar, keduanya tertegun dan menghentikan serangan, berdiri saling pandang sebentar, amarah Loban agaknya belum terlampias, dan peratnya dengan murka, biar tuanmu adu jiwa dengan kau. Seperti orang kesetanan ia menubruk membabi buta, tau-tau badan laki-laki baju hitam mengkeret, kembali bersama meja dan kursi melesat ke samping beberapa kaki, Loban kembali menubruk tempat kosong. Kali ini orang lain sudah kapok, tiada seorang pun yang berani membantu, tampak Loban tubruk sana hantam sini, main tendang dan terkam, namun ujung baju orang pun tak mampu disentuhnya. Mengelap meja dan memindahkan kursi agaknya sudah menjadi keahlian laki-laki baju hitam ini, kemana badannya bergerak, meja dan kursi segera meluncur ke arah yang dikehendakinya. Ruangan ini sebetulnya tidak begitu besar, apalagi terdapat meja kursi lainnya pula, tapi justru dia bisa bergerak secara pas-pasan, bergerak leluasa di antara celah meja dan kursi-kursi, tanpa menyentuhnya sedikitpun. Biji metal Loban sudah membarah, mukanya pun sudah membengkak, keringat sudah membasahi selebar mukanya, makinya sambil berjingkrak murka, kau keparat, kalau berani berdirilah dan lawan tuan besar berkelahi, kalau kepandayanmu hanya menyingkir saja, kau bukan manusia, kau binatang laki-laki baju hitam terkekeh dingin, jengeknya, memangnya tampangmu setimpal bergebrak dengan aku, Loban semakin murka, dan beratnya, kalau pandaymu mengolok-olok saja, kau memang binatang, tiba-tiba melotot biji metal laki-laki baju hitam, sorot dingin terpancar dari biji matanya, ancamnya sepatah demi sepatah, kau ingin aku turun tangan aku, aku, tersendat mulut Loban dengan muka pucat. Tadi dia begitu beringas, tapi karena di pelotot timat telah laki baju hitam, terasa kedua kaki menjadi lemas lulai, lekas ya putar tubuh memburu kehadapan rombongan laki-laki lainnya, dan peratnya mencak-mencak, kalian anak kura-kura, melihat keramaian apa memangnya tangan kalian sudah kutung semua, karena damperatan ini mereka jadi riku dan tak enak hati berpeluk tangan. Tampak laki-laki baju hitam pelan-pelan menanggalkan sebilah pedang yang panjang dan tipis, sarungnya berkulit hitam legam, pedang panjang laksana ular beracun ini diletakkannya di atas meja. Pelan-pelan ia mengelusnya seraya menjengek dingin, pedang ini tak sembarangan keluar dari sarangnya, sekali keluar harus melihat darah, kalau keluar jiwa pasti melayang, mulutnya seperti menggumam, namun bagi pendengarnya serasa mendirikan bulu roma dan menciutkan nyali mereka, saling pandang tiada yang berani mendahului turun tangan. Ciyang Kui itu tiba-tiba menghela nafas, katanya, kalau tidak berani turun tangan, tidak lekas ngacir saja, buat apa berdiri di situ membuat malu saja, semua laki-laki itu sama menundukkan kepala, keringat dingin berketes-ketes membasai badan. Tertawa besar Ciyang Kui mengawasi laki-laki baju hitam, serunya memuji, sahabat, hebat kepandayanmu, memang sengaja kau hendak bikin gara-gara di sini melirik pun tidak laki-laki baju hitam itu kepadanya, mulutnya mendehem saja. Kembali Ciyang Kui tertawa besar, katanya, bagus, kawan berani kemari, tentunya kami tidak akan bikin saudara kecewa, di atas meja kasir ada kelintingan kecil, segera ia mengangkatnya serta digoyang-goyang. Begitu suara kelintingan kemandang, tujuh-delapan jendela persegi satu kaki di sekeliling dinding serampak terbuka, di luar jendela kelihatan bayangan orang, disusul setiap jendela menongol keluar ujung anak panah yang runcing mengkilap tertuju ke arah laki-laki baju hitam, terang anak panah sudah terpasang di atas busur dan terpentang tinggal melepas saja. Laki-laki pelancong yang dilempar keluar masuk tadi, di saat orang sedang berkelahi, secara diam-diam ia meraih sebuah ceret berisi air teh terus ditegutnya sepuas-puasnya, kini sedang menenteramkan napasnya yang tersengal-sengal, mau tak mau ia merasa khawatir pula bagi keselamatan laki-laki baju hitam itu. Sebaliknya laki-laki baju hitam tetap bercokol di atas kursinya dengan sikap tenang tak gentar sedikit pun, panah yang sudah terpasang di atas busurnya tertuju padanya, bahwasannya dianggap tidak melihatnya sama sekali, cuma mulutnya menyungging senyuman dingin. Terdengar dari luar seseorang bergelak tawa, katanya, sahabat, besar benarnya limu, memangnya kau tidak takut mati suara tawanya laksana gentar bertalu-talu, membuat orang yang mendengarnya serasa pecah kupingnya, sebuah pintu di belakang ruangan tiba-tiba terbuka, dari luar melangkah lebar seseorang. Tampak orang ini berperawakan tinggi kekar, kira-kira sembilan kaki, selebar mukanya tumbuh cabang bauk, pintu itu tidak besar namun tidak kecil, orang itu harus membungkuk badan baru bisa melangkah masuk. Baju bagian atas laki-laki ini terbuka lebar, tampak dadanya yang kekar dan tumbuh bulu-bulu lebat hitam, tangannya menjinjing sebilah golok emas bergelang sembilan berpunggung tebal, panjangnya lima kaki, paling tidak ada empat lima puluh kati. Orang seperti ini dengan senjata yang luar biasa pula, sungguh mengejutkan nyali setiap orang yang menghadapinya. Laki-laki baju hitam cuma meliriknya dengan tawar, jengeknya, kau ini pantian hang laki-laki cambang bauk tergelak-gelak pula, serunya, bocah, bagus ternyata kau tahu di sini ada pantian hang, jadi kau memang sengaja hendak cari gara-gara, baik tuan besarmu biar memberi hajaran kepadamu saja di tengah berkumandangnya gelak-tawa, kimpewe itu yang beratnya lima puluh kaki itu terayun tinggi terus membacok dengan dasyat, tajam golok sampai mengeluarkan deru angin keras, sementara gelangnya berbunyi kerontangan, begitu keras dan hebat perbawanya sampai semua hadirin serasa peka telinganya, kerbang arwahnya. Demikian pula laki-laki baju hitam agaknya tersedot semangatnya oleh perbawa golok yang hebat ini, dengan mat mendelong ia awasi golok besar itu membacok turun mengarah batok kepalanya tanpa bergerak sedikitpun. Serempak semua hadirin sama unjuk rasa senang, mereka kira sekali bacokan golok besar ini, pasti mampu membelah badan laki-laki baju hitam itu menjadi dua potongan. Maka terdengarlah perak golok emas telak sekali mengenai sasarannya. Meja kayu yang terbuat dari kayu tebal dan berat bobotnya itu ternyata terbelah menjadi dua potong, namun laki-laki baju hitam justru tetap duduk di tempatnya tanpa kurang suatu apapun dan masih sedar bugar. Jelas semua orang melihat dia tidak bergeming dari tempat duduknya, tapi entah mengapa bacokan golok itu ternyata tidak mengenai dirinya. Semua hadirin seketika melongo keheranan dan saling pandang. Loban mendadak terkekah-kekah serunya, masakah kalian tidak melihat? Jiko sengaja berbelas kasihan, cuma sengaja main gertak sambal belaka untuk menakuti bocah ini, lalu membabat kutung bagian batok kepalanya, semua laki-laki yang hadir sama bersorak senang, seru mereka, benar, bacokan Jiko selanjutnya tak usah menaruh belas kasihan lagi, ya bukan laki-laki cambang bau menyeka keringat di atas jidatnya, sungguh dia sendiri pun keheranan sendiri kenapa bacokan goloknya tahu-tahu mengenai tempat kosong, terpaksa ia unjuk tawa kering, katanya, adik-adik boleh lihat, bacokan Jiko kedua kalinya biar ku cabut jiwanya, laki-laki baju hitam tiba-tiba menjengek dingin, ilmu golok seperti permainanmu, paling-paling hanya bisa untuk membelah kayu dan menebang pohon. Jikalau ingin membunuh orang, hehehe, masih jauh sekali merah pada muka laki-laki bercambang bauk, serunya dengan gusar, ilmu golok yang bagaimana baru bisa membunuh orang laki-laki baju hitam pelan-pelan mengelus sarung pedannya, sahutnya kalem, ilmu golok yang bisa membunuh orang seperti ini, di tengah ucapannya semua orang seperti melihat pedang panjangnya itu terlolos keluar dari sarungnya, sekali berkelebat belum lagi kata-katanya terucap habis, pedang runcing panjang laksana ular berbisa itu seperti masih tetap berada di dalam sarungnya tak bergerak. Sementara laki-laki bercambang bauk pun masih berdiri tegak di tempatnya, cuma kulit mukanya mulai kerut-kemerut dan mengejang, sepasang matanya pelan-pelan melotot seperti biji mati ikan mas. Melirik pun tidak sudi, berkata laki-laki baju hitam, sekarang kau sudah paham belum laki-laki cambang bauk menyahut sumbang, aku, aku sudah paham, belum selesai kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara gemeran tanggolok berpunggung tebal di tangannya tiba-tiba jatuh kerontangan di susul tubuh kekar dan tinggi dari laki-laki cambang bauk ini, tumbang seperti pohon yang kehilangan tunjangan akar-akarnya. Tak terlihat sedikit pun luka-luka pada sekujur badannya, cuma tenggorokannya saja kelihatan setitik merah darah. Luka-luka yang mencabut mewanya ternyata hanya setitik dah saja. Semua hadirin sama membuka mulut dan pak kuasa bersuara, mata pun terkesemah mana mampu bicara lagi. Sesaat kemudian satu persatu meti mereka melirik ke arah ujung panah yang masih nongol dari balik jendela. Ujung panah sama masih tertuju ke arah batok kepala dan dada laki-laki baju hitam, tapi melirik pun dia ogah, tangannya masih mengelus pedang di pangkuannya. Loban menyurut mundur selangkah demi selangkah, tak tahan dia berteriak ketakutan dengan suara gemetar, ma, masih tidak lekas lepas panah entah sejak kap panci yang kuih sekarang sudah keluar dari balik meja kasirnya, tiba-tiba ia renggut tengkuk orang, sekaligus tangannya yang lain bekerja pulang pergi menampar mukanya puluhan kali. Serasa hampir semaput lo bandi buatnya, serunya penasaran, Lotoa, kenapa kau pukul aku si Chiang Kui murka, dan beratnya, kalau tidak menghajarmu siapa yang harus dipukul? Apa saja yang kau katakan barusan aku, aku cuma minta para saudara lepas panah Chiang Kuih tertawa dingin, jengeknya, kau ingin supaya mereka lepas panah, tahukah kau bila panah dilepas siapa yang akan mampu sudah tentu bocah keparat itu, belum habis kata-katanya si Chiang Kuih kembali layangkan tangannya menggampar beberapa kali pula ke pipinya, bentaknya murka, ampangmu juga berani memanggilnya bocah, tahukah kau siapa sahabat ini dia, dia siapa lo band terkesiap? Chiang Kuih tidak hiraukan pertanyaannya, dengan langkah cepat dia menghampiri ke depan laki-laki baju hitam, dengan laku hormat dia menjurah, seraya unjuk seri tawa, sapanya, para saudara tidak tahu bila setitik merah dari Tionggoan sudah berkunjung ke tempat kami yang jorok ini, maaf kami tak menyambut selayaknya, harap Tuan suka mengampuni dosa-dosa mereka. Orang ini betul-betul serigala bangkotan yang licin dan licik, terlebih dahulu dia hajar lo band habis-habisan, membuktikan bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak tahu dan mengenal setitik merah. Baru dia memohon maaf kepada setitik merah. Ini pula yang dinamakan tingkah laku seorang kawatan Kangou. Kaum persilatan yang suka kelana di Kangou biasanya memang mengutamakan perbuatan tengik seperti itu, di akhirah setelah mendengar dan melihat tindakannya, orang tentu menjadi sungkan dan sekedar basa-basi selayaknya. Siapanya nah setitik merah justru tidak peduli segala tingkah dan perilakunya yang tengik ini. Meski seorang kawatan Kangou yang cukup berpengalaman, kel apapun yang digunakan bila berhadapan dengannya boleh dikata sia-sia belaka. Menggerakkan kelompak mata pun setitik merah tidak sudi, suaranya tetap dingin kaku, teh ini tidak bisa diminum, ganti yang lain, si Chiang Pui tertegun sebentar, tetap punjuk seri tawa, sahutnya, ya, ya, ya air teh ini tak bisa diminum biar saudaraku ganti yang lain, setelah seseorang mengganti dengan air teh dalam ceret yang lain, dengan kedua tangan sendiri dia angsurkan ke depan orang, siapa tahu setitik merah meraih cangkir terus dibanting ke atas lantai, teh ini kurang baik, ganti ceret yang lain, seketika berubah rona muka semua laki-laki yang hadir, sebaliknya si Chiang Pui masih bersikap hormat, romen mukanya tetap berseritawa, katanya, ya, ya, ya ganti dengan ceret yang lain, benar juga dia ganti dengan air teh dari ceret yang lain, kembali ia angsurkan dengan kedua tangannya, pikirnya, saya umpama kau memang ingin membuat keributan kali ini, tentu kau takkan ada alasan main-main lagi, tak nyana mengendusnya saja tidak, setitik merah kembali membanting hancur cangkir teh itu, bentaknya, teh ini tetap tak bisa kuminum, sungguh sabar luar biasa si Chiang Pui ini, tak segan-segannya dia mengganti sendiri secangkir air teh yang lain pula, pikirnya, ingin aku melihat apakah kau tetap akan membantingnya memang keterlaluan, sekaligus secara beruntun setitik merah sudah membanting hancur delapan cangkir, sikapnya tetap kaku dan dingin. Kini hadirin sudah menyadari bahwa dia memang sengaja hendak cari gara-gara menimbulkan keonaran, keringat dingin sebesar kacang sama menghiasi jidat setiap hadirin meski muka si Chiang Pui masih mengulung senyuman, tapi hatinya sudah tak sabar lagi, tanyanya, air teh yang bagaimana baru tuan mau meminumnya air teh yang tidak bau, tentu boleh kuminum, sahutnya. Chiang Pui tertawa kering, katanya, masakah air teh ini bau hektometer seteguk pun saudara tidak mencicipinya dari mana bisa tahu bila teh ini bau karena tangan orang di sini semuanya berbau, sekilas biji metu Chiang Pui mengerling ke arah pedang panjang yang ditopang di atas pangkuan setitik merah, katanya terloroh-loroh, apa betul tangan manusia-manusia ini berbau? Chiang Pui jadi ingin mengendusnya, pelan-pelan ia menghampiri terus menarik tangan Loban, ujung kakinya tiba-tiba menyungkit gelolok emas terus diraihnya, sekali ayun ia membacok. Loban melolong sekeras-kerasnya, kontan jatuh semaput. Dengan membawa kutungan tangan Loban yang berlepotan darah, si Chiang Pui betul-betul mendekatkan ke depan hidungnya untuk dicium satu persatu, Roman mukanya berseritawa, seperti orang menikmati sesuatu yang memikat hatinya, kedua tangan ini sebetulnya sih tak berbegitu bau, cuma mengandung bau wanir darah, agaknya dia merasa kata-kata yang dia ucapkan ini adalah banyolan yang menggelikan, belum selesai kata-katanya, badannya sudah bergoyang karena loroh tawanya yang keras. Tapi kecuali dirinya siapa pula yang bisa tertawa. Bahwasannya dia sendiri heran betapa dia sendiri pun bisa tertawa. Dengan mendelik matanya menatap kepada setitik merah, batinnya, membunuh orang cukup menganggukan kepala, saya umpama kau memang ingin cari gara-gara, apa yang kulakukan kiranya sudah cukup keterlaluan ji kalau orang lain, meski hati sedang dirundung kepedihan atau sedang marah besar, setelah melihat adegan seram tadi mestinya amarahnya sedikit banyak tentu sudah, terlampiaskan, seorang bila bisa menahan diri sampai sedemikian jauh, apa pula yang dapat dilakukan orang lain. Sampai pun si Burik dan si Bungkuk dalam hati merasa kasihan dan menarik nafas, mereka heran kenapa orang yang berjanji dengan setitik merah untuk bertemu di tempat ini belum juga kunjung tiba? Apa boleh buat hati setitik merah seperti dibuat dari besi baja, apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, dia bisa anggap tidak melihat dan tidak mendengar, sikapnya tetap kaku tak bergerak. Lama-kelamaan si Chiang Kui tak bisa tertawa lagi, setelah dua kali tertawa kering, dia maju menghampiri dan menuang secangkir air teh dengan kedua tangannya, ia haturkan kepada setitik merah, katanya, selama dua puluh tahun Chiang Kui tidak pernah menyuguh air teh kepada siapapun dengan kedua tanganku ini, maka kedua tanganku ini tentu tidak bau, jikalau saudara suka memberi muka kepada Chiang Kui, sungguh Chiang Kui teramat terima kasih, setitik merah melirik pun tidak ke arahnya, matanya malah mengawasi cangkir di tangan orang, katanya pelan-pelan, jadi kau inilah Pantian Hong Chiang Kui tertawa dibuat-buat, sahutnya, ah, julukan yang tak berarti, bikin kotor pendengaran saja, tak heran kau bisa hidup sampai sekarang. Orang seperti tampangmu ini kiranya Pantian Hong itu, sungguh tak kentara, dihadapan seorang sahabat, sebetulnya Cai Hai tak bisa dianggap Pantian Hong, hanya boleh dipandang seekor ulat, haha, cuma seekor ulat belaka, buat apa saudara harus berurusan dengan seekor ulat, benar, kau memang seekor ulat, tanganmu itu lebih busuk dari mereka, kulit muka Pantian Hong yang kuning itu seketika berubah pucat, suaranya mulai gemetar, saudara, kau, sebetulnya kau ingin, tiba-tiba terdengar tawa cekikikan nyaring dari luar pintu, seorang berkata dengan suara merdu, kiranya tangan Pantian Hong juga berbau busuk, ingin aku menciumnya malah, tahu-tahu seorang gadis muda berusia belasan tahun bermata bening, bergigi putih rata, rambutnya dikepang menjadi dua, pakaiannya serba merah, dengan gemulai melangkah masuk. Hujan pasir di tengah gulun sering terjadi, orang-orang yang memasuki rumah selalu berlepotan lumpur berpasir, tapi badan gadis jelita ini sedikit pun tidak kotor. Hawa membunuh memuncak di dalam rumah ini, darah berceceran, mayat menggelep tak tak diurus. Tapi tawa gadis jelita ini begitu manis begitu riang seolah-olah dia baru saja keluar dari taman kembang yang subur semerbak memasuki kamar tidurnya sendiri, laki-laki kasar yang memenuhi ruangan ini seolah-olah adalah kacung atau pesuruh di rumahnya. Pada saat seperti ini, di tempat seperti ini pula, tiba-tiba muncul seorang gadis jelita seberani ini, pandangan semua orang secara tak sadar sama mendorong mengawasinya, mulut terbuka lebar tak bersuara. Tampak sambil berseritawa, gadis jelita itu langsung menghampiri ke depan pantian Hong, katanya sambil melerok, apa tanganmu benar-benar busuk? Pertanyaan ini sungguh jenaka dan bikin orang jengkel dan geli pula, sesaat lamanya pantian Hong sendiri megap-megap tak mampu menjawab, Nona, Cai He, kelihatannya kedua tanganmu ini putih bersih, mana bisa berbau busuk? Aku tidak percaya, pelan-pelan ia raih kedua tangan pantian Hong. Gadis jelita secantik ini, tawanan merdu, masakah pantian Hong tega menolak tangannya diperiksa? Setitik merah tetap tak menunjukkan perubahan mukanya, cuma sekilas biji matanya melirik kepada si Burik dan si Bungkuk, seperti bertanya, kalian lihat orang macam apa sebenarnya gadis ini si Bungkuk dan si Burik beradu pandang, dalam hati masing-masing sama teringat akan Cio Kuan Im. Jikalau gadis ini bukan Cio Kuan Im tentu dia punya hubungan erat dengan Cio Kuan Im. Orang mendadak muncul di tempat ini, apakah tujuannya? Sekonyong-konyong tampak selarik sinar perak berkelebat, disusul jeritan keras yang memekakkan telinga. Tampak pantian Hong sempoyongan mundur tiga langkah, kontan badannya tumbang celentang seperti pohon roboh. Tau-tau tangan gadis baju merah itu telah mencekal sebuah pisau yang berkilauan, ujung pisau masih berlepotan darah, kira bagaimana orang menggerakkan pisau peraknya tiada seorang pun yang melihat jelas. Terdengar gadis baju merah cekikikan pula, katanya, tangan ini sebetulnya sih tidak bau, cuma sedikit berbau darah, laki-laki yang lain serempak menggembur seperti kesetanan, berbareng menubruk maju. Jelalatan biji metu gadis baju merah, jari-jarinya mengkili-kili pipi sendiri sambil menggoda jenaka, kalian mau apa? Begini banyak laki-laki hendak menganiaya anak perempuan, tidak tahu malu mulut bicara sementara pisau di tangannya bekerja dengan tangkas, dua laki-laki yang menubruk duluan seketika menjerit dan roboh tak berfernyawa lagi, tenggorokannya berlubang dan darah pun bercucuran anak gadis semuda ini, bersikap peyelman, halus dan jenaka, di tengah senda guraunya beruntun menamatkan jiwa dua laki-laki kasar, yang lain mana berani banyak tingkah pula. Mengawasi darah yang munkrat kemana-mana itu, si gadis baju merah menghela nafas, ujarnya menawan hati, tak heran setitik merah dari Tionggoan menggetarkan dunia, baru sekarang aku tahu membunuh orang tak kelihatan darah, hanya setitik darah di ujung pedang. Gampang kata-kata ini diucapkan, tapi untuk melakukannya sungguh tak mudah, biji matanya mengerling ke arah setitik merah, katanya pula, coba lihat, hanya sedikit menggunakan tenaga, darah mereka sudah berceceran sedemikian banyak, sungguh memualkan, dibanding caramu jauh sekali bedanya, dengan dingin setitik merah mengawasinya, katanya dingin, peduli siapa, membunuh orang tiada seninya dan enak dipandang mata, gadis baju merah cekikikan pula, ujarnya, cuma kau, orang lain membunuh orang, ia membunuh orang, kau membunuh orang sebagai buah karya yang tiada bandingannya, si au ui sedang menyurut mundur, diam-diam ia memberi isyarat ke jendela, maksudnya supaya mereka melepas anak panah. Tak nyana kerlingan mati gadis baju merah tiba-tiba tertuju ke arahnya, teriaknya nyaring, aduh, coba kalian lihat jahat tidak orang ini, dia ingin orang lain memanah mati diriku. Seketika dingin tengkuk dan kaki tangan si au ui, kakinya tak bergerak lagi. Gadis baju merah malah menghela nafas, ujarnya lembut, sayang panah-panah itu takkan bisa memanah mati orang, tidak percaya coba kau lihat, langkahnya ringan menghampiri jendela, dengan kedua jarinya ia jepit pelan-pelan sebatang anak panah, panah itu dengan gampang terjepit di antara jari-jarinya, sekali potes patah menjadi dua. Semua laki-laki kasar itu semakin ketakutan, bernapas pun tak berani keras-keras. Apa kalian heran ujar gadis baju merah? Sebenarnya tak perlu dibuat heran, orang hidup baru bisa main panah, orang mati mana bisa lepaskan panah bergetar suara si au ui, kau, kau bunuh mereka coba kau pikir, bila ada orang hidup mengacungkan panah kepadaku, apa aku bisa masuk kemari? Nyaliku kecil, tak punya kepandayan seperti setitik merah ini, serasa lemas kaki si au ui, seketika ia melorot jatuh dengan lunglai. Tak tahan setitik merah bertanya, dari mana kau tahu namaku? Kenapa aku tak tahu namamu? Kau adalah orang yang paling ku kagumi, apalagi kedatanganku sekarang. Tujuannya adalah menyambut kau, berkerut alis setitik merah, menyambut aku. Bukankah kau ada janji bertemu dengan orang di sini? Eh, em, kini mereka sedang sibuk urusan penting. Maka tak bisa kemari dan suruh aku membawa kau kepada mereka. Sekarang aku sudah datang, kau pun perlu segera berangkat, berangkat, setitik merah ragu-ragu. Kau tak mau berangkat? Memangnya hendak bunuh habis orang-orang ini. Sungguh kebetulan malah, selamanya aku mengharap bisa melihat kau membunuh orang, tanpa banyak bicara setitik merah. Tarik kedua utas tali yang membelit orang, terus ditariknya si bungkuk dan si burik, tiba-tiba berkerut alisnya, katanya, kau tangkap kedua orang sebagai gandengan anjing mainan, kenapa tidak kau pilih yang bagus dan cantik? Manusia seburuk ini, aku sebal melihatnya, memalukan saja, lebih baik aku kirim mereka pulang ke asalnya saja, di mana tangannya terayun, pisau perak di tangannya menyambar ke tenggorokan si burik dan si bungkuk, kreng sarung pedang hitam laksana ular sakti tahu-tahu menangkis pisau perak itu. Loh, kau merasa sayang bikin mereka mampus orang yang ingin ku bunuh, tak perlu orang lain mewakili aku turun tangan, kau kira aku suka berebut membunuh orang dengan kau urusan membunuh orang, tiada orang yang bisa berebut dengan aku, tiada orang yang berani, legakan hatimu, orang seperti ini ku bunuh dia malah mengotori tanganku. selamat menikmati. selamat menikmati.